Halo, ketemu lagi sama aku Disini aku bukan mau nge-review makanan sehat Tapi disini aku mau cerita perjalanan aku menuju ke berat badan yang ideal Dan gimana sih progres aku bisa nurunin berat badan sampai 7kg dalam 2 bulan Kalian disini pasti pengen tau dong Karena judulnya, gimana caranya nurunin berat badan 7kg dalam waktu 2 bulan Nah disini aku bakal cerita Mudah-mudahan kalian juga ngerasa gak sendirian Dan kalian tetap ngerasa ada temennya gak putus asa Dan please banget kalian harus ubah mindset kalian Untuk hidup lebih sehat itu dengan olahraga dan menjaga pelawatan yang benar Jangan pernah melupain sayur, protein, dan karbohidrat juga lemak baik Yang memang dibutuhkan dalam turunan kita Kira-kira apa aja sih yang aku lakuin sampai aku bisa turun 7kg dalam waktu 2 bulan Pertama, aku menjaga pola makan Jadi disini aku pengen ngasih tau ke kalian Kalian gak perlu musuhin nasi putih Kasian banget nasi putih dimusuhin Tapi kalau kalian makan nasi merah juga gak apa-apa Karena menurut aku kalorinya hampir sama Disini aku tetap makan nasi Nah nasinya itu tetap nasi putih loh Aku makan nasi putih sehari itu 3 kali Aku tetap makan sehari 3 kali Aku gak skip makan pagi, siang, sama malam Tapi disini ada tapinya nih Aku mengurangi porsi nasi yang biasa aku makan Dan menambah lebih banyak sayur dan juga lauk sebagai proteinnya Gitu, jadi aku tidak melupakan protein dan aku tidak melupakan sayur Juga buah Nah yang kedua, aku rutin untuk olahraga Kenapa aku rutin olahraga? Karena olahraga itu membantu aku untuk menurunkan berat badan Selain aku bisa membakar lemak-lemak jahat yang ada di tubuh aku dengan olahraga Olahraga itu juga bisa bikin aku badannya tuh lebih fit dan juga lebih bugar Kenapa? Itu terbukti kok Karena kalau aku gak olahraga nih Badan aku tuh kayak ngasih sinyal gitu loh Kalau Eh, badan lo gak bugar nih Badan lo jadi gak fit gitu Itu aku rasain banget kok Itu aku rasain banget Jadi kalau aku gak olahraga tuh aku malah jadi kayak lemes Jadi lesu ya gitu Karena Ya karena aku lebih bugar dengan Aku berolahraga kayak gitu loh Dan aku udah ngejalanin olahraga Setiap hari aku lakuin di waktu aku dalam program penurunan berat badan menuju ke berat badan ideal Aku selalu olahraga setiap hari Jadi dalam seminggu full aku pasti olahraga Pun kalau misalnya aku mau istirahat atau mau rehat Ya aku paling gak seminggu olahraga 3-4 kali Tapi tetep aja gitu loh Sisanya kita harus tetep olahraga santai Di jogging, di jalan gitu Setengahnya tuh badan kita tuh tetep gerak dan tetep membakar lemak jahat dalam tubuh kita Terus pertanyaannya lagi nih Apa aja sih olahraga yang aku lakuin? Nah, aku ini cuma ngelakuin gerakan-gerakan yang simple banget ada di Youtube Kalian percaya gak? Aku tuh ngedownload videonya Kak Yulia Balcun Aku ngikutin olahraga itu setiap hari Dan aku juga download video-video hit yang lainnya Dan itu ngeefek di badan aku Kelihatan kok badan aku tuh kayak lebih kecil Pergelangan tangan Kayak apa sih? Lengan, paha, perut Itu semua tuh lebih mengecil gitu loh Karena aku percaya gerakan-gerakan yang aku lakuin setiap hari itu Bisa membakar lemak jahat yang ada di tubuh aku Jadi untuk kalian nih yang udah ngelakuin olahraga itu Terus ngerasa gak ada perubahan Sini, sini Aku bete banget kalau ada orang kayak udah olahraga nih Bete banget aku tuh kalau dia bilang gak ada perubahan Ya sekarang pertanyaan aku Kamu olahraga setiap hari gak? Terus kamu jaga pola makan gak? Cendilan kamu apa? Kamu deficit kalori gak? Kayak gitu aja Konsisten gak sih? Gitu loh Jadi jangan kalian tuh kayak pengen turun berat badan cepet Terus kalian tuh kayak jalan keluar itu kalian minum-minum apa gitu Menurut aku sih Jangan Tapi nikmatin Enjoy aja jalanin ya Kalau misalnya kalian enjoy Pasti kalian seneng dong untuk olahraga Kalian seneng untuk makan-makan sehat Dan itu pasti akan turun dengan sendirinya Dan pastinya dengan cara yang benar Terus misalnya ada yang nanya nih sama aku Kak dalam sebulan turun berapa kilo? Kan ini 2 bulan nih Ya itu tadi aku bilang Sebulan itu aku bisa turun 4 kilo 3-4 kilo gitu loh Jadi menurut aku ini belum final Aku masih terus olahraga Dan aku masih terus jalanin proses perjalanan Aku menuju berat badan ideal Dengan cara olahraga Dan mengkonsusi makan-makan yang sehat Aku itu nonton videonya Kak Yulia Balcun Disitu aku ngilmu sama Kak Yulia Balcun Ngilmu online ya Terus aku juga ngilmu sama diet santu Supaya kalian juga bisa teredukasi Dengan bagaimana caranya untuk hidup lebih sehat Dan menurunkan berat badan dengan benar gitu loh Oh ya dalam seminggu itu aku bisa turun 1 kilo gitu loh Atau bahkan cuma berapa gram gitu Menurut aku sih kayak Ya itu gak masalah sih Aku gak pernah lo kayak misalnya ngerasa sedih Seminggu gak sampe 1 kilo gitu turun Kayak gak ngerasa sedih kayak gitu Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu loh Karena kan disini banyak banget temen-temen yang Aduh gue sebulan cuma turun 2 kilo Aduh gue sebulan cuma turun 1 kilo Bahkan gak sampe 1 kilo Kayak itu gak penting Menurut aku kalian tuh kayak Jangan berpatok banget sama timbangan gitu loh menurut aku Karena timbangan itu gak selamanya Menghitung lemak badan kalian gitu Karena timbangan itu mengakumulasi Apa yang ada di badan kalian Ya lemak lah Ya air lah Jadi kalian kayak cuma minum aja nih Bangun tidur pun Itu berat badan juga bakal nambah Jadi kayak Jangan terpaku sama timbangan sih menurut aku Karena masa otot juga pasti akan berefek menambah berat badan juga Tapi badan kalian akan lebih singsek dan kurus Percaya sama aku Karena aku merasakan itu Jujur sebenernya aku bingung banget sih Apalagi yang pengen aku ceritain sama kalian Kalian bisa tulis di bawah kolom komentar Kira-kira apa sih yang pengen kalian tahu Dari progres penurunan berat badan aku ini Karena aku juga pengen kalian tuh Olahraga dan turun berat badannya tuh bener gitu Jangan cuma kayak ngikutin dietnya si itu Dietnya si ini Dietnya si ono gitu Jadi untuk kalian yang masih pengen tahu tentang progres penurunan berat badan aku Menuju ke ideal kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian tahu Supaya next video aku bisa bikin part 2 nya Dan mudah-mudahan video ini juga memberikan kalian semangat Pokoknya yang sedang berjuang Disini kalian gak sendiri Aku juga sedang berjuang Aku disini pokoknya pengennya sih di angka 50 Baiknya idealnya gitu Jadi kayak oke aku akan mencoba di 50 kilo gitu Jadi masih ada 10 kilo lagi Aku harus turun 10 kilo lagi guys Dan doakan aku semoga aku lebih konsisten Dan untuk kalian makasih banget udah nonton video ini sampai habis Terima kasih banget Jangan lupa video ini untuk di share Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Di like dan juga komen di bawah Oke Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah